Renjana Pendekar, Jilip 26 Serentak Kim Nyancu membuka matanya Dengan linglung seperti orang yang kehilangan semangat Dia pandang orang sekejap, lantas bergumam Ya, engkau adalah sahabatku, suamiku, kau pun ayahku, guruku Tapi siapakah engkau? Sesungguhnya siapa kau? Pengemis itu tersenyum, jawabnya Apabila kau ingin tahu namaku, tiada halangannya Aku katakan padamu Aku inilah manusia yang serba tahu dan serba bisa Namaku Kwe Piansian Aku inilah kegaibannya manusia Tiada orang lain lagi di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan diriku Kwe Piansian tanda seru Kim Nyancu mengulangi nama itu Agaknya dia tergetar Kwe Piansian tertawa pengah, lalu berkata Ya, aku pernah menjabat tiang lo kei pang Ho Ho At Bu Tong Pei Aku inilah juragan peternakan yang paling besar di daerah barat laut sana Hartawan yang paling kaya raya di dunia ini Aku pun pernah menjadi suami Kun Hei Hang atau Hei Hang Hu Jin Sampai di sini dia bergelak tertawa, lalu menyambung pula Semua itu hanya beberapa saja di antara berpuluh macam jabatanku Betapa banyak jabatanku, betapa banyak jabatanku sampai aku sendiri pun terkadang tidak ingat lagi Pengalaman hidupku ini jauh lebih kenyang dibandingkan berpuluh orang lain Kim Nyancu menarik nafas linglung, gumamnya, Kwe Piansian, kegaibannya manusia, suamiku Tengah malam di pegunungan yang sunyi kelihatan cahaya lampu terang benerang Di suatu tempat tanah mangkuk, di sekeliling dinding tebingnya penuh tertancap obor yang menyala Di bawah cahaya obor tampak beribu dua anggota keipang berduduk tersebar mengelilingi tanah lapang itu Ang Lian Hoa berduduk di atas sepotong batu besar, air mukanya sangat prihatin Siapapun dapat melihat bahwa Ang Lian Hoa yang termahur ini sekarang pasti lagi menghadapi suatu urusan yang mahasulit untuk diselesaikan Dengan sendirinya BWS Subong, pengemis yang berjuluk sibuk selalu tanpa pekerjaan, juga berduduk di sebelahnya, wajahnya juga kelihatan sedih Orang sebanyak itu berkumpul di tanah mangkuk ini, namun suasana tetap sunyi-senyap Hanya suara api obor yang terbakar di tiup angin sehingga mirip lolong kawanan serigala yang serak Sampai lama sekali, akhirnya Ang Lian Hoa tidak tahan lagi, ia membuka suara Menurut perkiraanmu, apakah dia betul dua akan datang? Dengan suara berat BWS Subong menjawab, menurut anggota kita yang datang dari utara Pada sepanjang jalan banyak yang melihat seorang yang mirip dia Dari bentuknya semua orang sama bilang tak banyak berbeda dengan orang yang dilukiskan Pangcu itu Sebab itulah mereka sama mematuhi perintah Pangcu Mereka sama menghindari dia bila mana melihatnya dari kejauhan Ang Lian Hoa menarik nafas, katanya, sudah hampir 15 tahun orang ini menghilang tanpa kabar beritanya Sekarang mendadak muncul lagi, sesungguhnya apa maksud tujuannya, sungguh sukar untuk diterka Terdengar BWS Subong kembali berkata, apakah Pangcu memang tidak dapat menerka maksud tujuan kedatangannya ini? Ang Lian Hoa terdiam sejenak, kemudian katanya sambil tersenyum pahit Jangan-jangan dia menghendaki agar kedudukan Pangcu ini ku serahkan kepadanya Tapi melihat tindak tanduknya, agaknya kedudukan Pangcu ini juga tidak dipandang olehnya Ku pikir mungkin masih ada intrik lain yang lebih besar Air muka BWS Subong tampak amat perihatin Ia memandang kejauhan yang gelap sana, ucapnya dengan rawan Tak peduli intrik apa yang diaturnya, yang pasti yang dibawanya kemari Hanya malah petaka belaka mendadak dia menahan suaranya dan menyambung pula Betapapun tinggi ilmu silatnya, tetapi berdasarkan kekuatan kita sekarang ku kira masih dapat menumpasnya Air muka Ang Lian Hoa agak berubah, katanya dengan parau Namun apapun juga dia akan tetap tiang loke Pangkita Setauku, ia juga masih menjabat Ho Hoat Pembela agama, Butong Pei, kata BWS Subong Seorang merangkap dua jabatan dari dua aliran yang berbeda Jelas hal ini sudah melanggar peraturan Pangkita Berdasarkan alasan ini bolahlah Pangcu menghukum dia menurut aturan Tetapi siapa yang dapat membuktikan bahwa dia juga merangkap menjadi Ho Hoat Butong Pei Ujar Ang Lian Hoa dengan tersenyum getir? Ini, BWS Subong melengak dan tak dapat menjawab Sekalipun kejahatan orang ini sudah kelewat takaran Tapi di dunia ini tiada seorang pun yang dapat membuktikan kejahatannya Kalau tidak, tidak perlu menunggu orang lain Loh Pangcu, ketua lama, sendiri pasti tidak mengampuni dia sehingga tak mungkin dia dapat hidup sampai sekarang Demikian tuturang Lian Hoa dengan menyesal Habis bagaimana menurut pikiran Pangcu? Begitu menerima suratnya, aku mulai merenungkan daya upaya untuk menghadapi dia Tapi sampai saat ini tetap belum kutemukan akal yang baik, bisa jadi Belum habis ucapannya, mendadak dari kejauhan berkumandang suara bambu di ketok dua Itu dia sudah datang seru BWS Subong Suara gemeretak bambu dipukulkan semakin gencar dan semakin keras Kiranya bila kaum jembel ini berkumpul, di sekeliling tempat rapat pasti dipasang pos-pos pengawas Bila mana melihat kedatangan orang yang tak dikenal, segera tongkat bambu di ketok dua sebagai tanda waspada Cepat amat datangnya ucap BWS Subong Namun para anggota Kepang yang berduduk memenuhi lapangan itu tetap tenang saja meski kelihatan agak tegang juga Sekejap kemudian terlihatlah seorang pengemis setengah umur berperawaran jangkung dan bermuka kurus muncul dengan langkah lebar Di antara sorot matanya yang tajam dan tak kabur itu jelas kelihatan lagak angkuhnya seakan dua di dunia ini dialah yang kuasa Selain pengemis ini, di belakangnya mengikuti pula seorang nona cantik berbaju kuning keemasan Seketika air muka Ang Lian Hoa berubah, kesisnya, aneh sekali, mengapa Kim Lian Su ikut datang bersama dia? Jangan dua Kim Lian Hiap telah jatuh di dalam cengkeramannya kata BWS Subong Belum selesai ucapannya, dengan langkah lebar KW Epiansian sudah maju ke hadapan mereka Sorot matanya yang tajam memandang Ang Lian Hoa dari atas ke bawah, lalu dari bawah ke atas, tiba-tiba dia berkata dengan tertawa Sekian tahun tidak bertemu, anak yang dahulu berpotongan poni sekarang sudah tumbuh menjadi pemuda yang ganteng, bahkan namanya sudah termashur, sungguh mengagumkan dan harus diberi selamat Terima kasih, ucap Ang Lian Hoa sambil merangkap kedua tangannya Dan entah kau masih kenal padaku atau tidak tanya KW Epiansian Meskipun sudah lama tak berjumpa, tetapi wajah KW Epiang Lo senantiasa terkenang oleh kecu, jawab Ang Lian Hoa Mendadak KW Epiansian menarik muka dan berkata dengan dengis, jika kau belum lupa bahwa aku ini tiang lo pang kita, mengapa kau tidak berlutut di depanku? Ang Lian Hoa melengat, jawabnya tergagap, ini BWS Subong cepat memprotes dari samping, pangcu adalah yang maha agung di dalam pang kita, sekalipun tiang lo adalah tokoh angkatan tua, juga pangcu tidak wajib berlutut dan menyembah padamu KW Epiansian menengadah dan bergelap tertawa, hahaha, bagus, bagus, kiranya kau telah menjadi pangcu, selamat, selamat Suara tertawanya berkumandang sehingga menimbulkan suara yang nyaring, anak telinga anak murid kek pang serasa mau pecah, jantung berderbar dua dan wajah pucat Mendadak KW Epiansian berhenti tertawa, dia tetap Ang Lian Hoa dan bertanya dengan dengis, siapa yang menunjukkan sebagai pangcu? Siapa? Itu berdasarkan pesan wasiat lo pangcu, seru BWS Subong Pesan wasiat? Dimana? Coba kulihat Pesan lisan lo pangcu sebelum menghembuskan nafas terakhir, dengan sendirinya tiada sesuatu bukti Pesan lisan lo pangcu, memangnya siapa yang ikut dengar tanya KW Epiansian? Kecuali pangcu sendiri, Tecu juga ikut mendengarkan, jawab BWS Subong Hektometer, hanya berdasarkan pengakuan mu lantas dia didukung ke atas singgah sana pangcu Hah, apakah tidak terlalu naif? Apakah tiang lo menganggap ucapan Tecu tidak benar? Kurang ajar Berdasarkan apa kau berani bicara demikian pada aku? Tecu bicara menurut kebenaran Menurut kebenaran? HMM, kau sesuai bentak KW Epiansian, berbareng itu sebelah tangannya terus menyambar ke depan Belum lagi BWS Subong menyadari apa yang terjadi, tahu dua mukanya telah kena digampar dua kali Menyusul tubuhnya lantas terlempar jauh ke sana BWS Subong berjuluk bosubang atau tidak ada pekerjaan tetapi sibuk selalu, dengan sendirinya lantaran pribadinya yang simpatik dan suka membantu Karena itulah dalam pergaulan dia sangat disenangi kawan duanya Meski anak buah KW Epiansian merasa jari terhadap ilmu silat dan perbawa KW Epiansian Tapi melihat BWS Subong dia niaya, seketika terjadi kegaduhan Sorot metu KW Epiansian menyapu sekeliling hadirin Kemudian katanya dengan bengis, lahirnya pangcu kita selama ini hanya bisa melalui dua jalan Pertama berdasarkan tinggi rendahnya kedudukan Kedua, berdasarkan tinggi rendahnya ilmu silat Sekarang selaku tiang lo aku datang untuk mengusut perkara ini, apa yang kalian ributkan? Meski bengis dan keras suaranya sehingga berkumandang jauh di tengah kegaduhan itu Namun anak murid KW Pang masih tetap berteriak dua dan tidak mau tunduk Dengan gusar KW Epiansian lantas berkata, Anglian Hoa, kawini pangcu macam apa? Mengapa anak murid pang kita makin lama makin tidak tahu aturan? Sejak tadi Anglian Hoa seperti tidak ikut campur, baru sekarang dia tersenyum Perlahan dia angkat kedua tangannya dan memberi tanda agar semua orang diam Serunya dengan suara lantang, tenanglah saudara dua, ada urusan apapun biarlah kita bicarakan dengan perlahan-lahan Meski suaranya tidak senyaring KW Epiansian, tapi baru selesai ucapannya Kegaduhan di tengah dua anak murid KW Pang itu seketika berhenti Suasana menjadi sunyi kembali dan perhatian setiap orang tertuju pula ke arah Anglian Hoa Dengan tersenyum Anglian Hoa memandang KW Epiansian, katanya Anak murid pang kita masih cukup patuh kepada setiap peraturan dan tata tertib Rupanya mereka sudah agak pangling terhadap KW Epianglo 15 tahun kukira bukan waktu yang pendek bagi siapapun juga Air muka KW Epiansian berubah, katanya Memangnya mereka sudah lupa padaku? Bukannya lupa, mereka cuma menyangka KW Hoa Tianglo kita di masa dahulu itu sudah mengundurkan diri pada 15 tahun yang lalu Jawab Anglian Hoa dengan tenang Siapa yang ngomong begitu teriak KW Epiansian dengan gusar Mendianglo Pangcu telah mengumumkan urusan ini pada 15 tahun yang lalu Dan setiap anak murid pang kita sama mendengar dengan jelas Aku yakin KW Epianglo pasti tidak akan menganggap ucapan wampu ini tidak betul KW Epiansian melengong sejenak, segera ia mendengus Hektometer, dia tidak menyatakan aku telah dipecat Tapi hanya mengatakan aku mengundurkan diri dari pang kita Betapapun dia masih cukup baik padaku Loh Pangcu memang sudah lama mengetahui cita dua KW Epianglo terletak di empat penjuru Dan tidak nanti memikirkan sedikit kedudukan pang kita yang tidak berarti ini Kalau tidak, berdasar tingkatan maupun ilmu silat Setelah Loh Pangcu wafat adalah pantas jika KW Epianglo yang mewarisi pimpinan beliau Hahaha, pantas orang kanggung sama bilang Anglian Pangcu bukan saja serbab pandai dalam segala hal Bahkan mulutnya juga tajam dan sukar ada bandingannya Seru KW Epianglo dengan tertawa Dan sesudah sekarang bertemu, semua itu ternyata terbukti memang betul Tiba dua Anglian Hoa mendekati Kim Nyancu dan menyapa dengan tersenyum Kim Lih Yap berkunjung kemari Entah apakah ada sesuatu petunjuk bagiku? Aku datang ikut dia, jawab Kim Nyancu Kukira belum terlalu lama Kim Lih Yap kenal KW Epianglo, bukan pancing Anglian Hoa Dia adalah orang yang paling karib dengan diriku, jawab Kim Nyancu Oh, sungguh tak tersangka Sesungguhnya Anglian Hoa ingin memancing sesuatu pengakuan Kim Nyancu mengenai kejahatan KW Epiang Sian Tetapi sekarang dia menjadi kecewa, biarpun lahirnya dia tidak memperlihatkan sesuatu tanda apapun Ia menyadari untuk melayani KW Epiang Sian, bila mana salah langkah sedikit tentu urusan bisa runyam Sambil tertawa KW Epiang Sian berkata pula Tadinya aku khawatir usiamu terlampau muda dan tidak dapat memikul beban tanggung jawab pang kita yang besar ini Tetapi sekarang setelah ku saksikan anak murid kita sedemikian hormat dan memuja dirimu Maka aku pun tidak perlu khawatir lagi Sedemikian cepat perubahan nada ucapannya membuat orang terheran dua Mestinya Anglian Hoa juga sangsi, namun segera terpikir lagi olehnya Mungkin karena dukungan para anggota kepadaku sepenuh hati Dia merasa tiada gunanya andaipun berhasil merebut kedudukan pangcu dariku Maka segera ia putar haluan menurut arah angin Berpikir demikian, legalah hati Anglian Hoa Rasa waspadanya menjadi banyak berkurang Dengan tertawa ia pun berkata KW Epiang Lo sudah lama berada di luar pang dan ternyata masih demikian memperhatikan kepentingan pang kita Sungguh tecu merasa berterima kasih sekali Ketika ia menyebut memperhatikan tadi Tiba-tiba ia merasa kedua macu KW Epiang Sian memancarkan sinar tajam dan aneh Sorot metu sendiri seketika lantas tertarik Segera ia bermaksud mengalihkan pandangannya ke arah lain Namun sudah terlambat Dengan sinar metu, tajam KW Epiang Sian menatapnya dengan tersenyum Katanya, satu cagak tidak kuat menahan sebuah gedung Tenaga satu orang betapapun juga terbatas Apakah kau bermaksud minta diriku kembali kepada pang kita untuk menjadi Hoa Hoa Tiang Lo? Ya, begitulah, tanpa terasa Ang Lian Hoa menjawab KW Epiang Sian tersenyum puas, katanya pula Dan kelak bila mana kau merasa tidak sanggup memikul beban sebagai pangcu Akankah serahkan kedudukanmu padaku? Kembali Ang Lian Hoa mengiakan Para anggota ke pang sama melengat melihat Ang Lian Hoa hanya mengiakan melulu setiap perkataan KW Epiang Sian itu Tetapi tata tertib ke pang biasanya sangat keras, maka tiada seorang pun berani ikut bicara Dari ucapan KW Epiang Sian itu, hanya BWS Subong saja yang sudah tahu tipu muslihat orang Apalagi seng pangcu kelihatan linglung dan tidak seperti biasanya, dia tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres Maka cepat ia berseru, pangcu, setiap persoalan yang menyangkut kepentingan pang kita Hendaklah engkau pertimbangkan dengan baik dua dan jangan mudah dipengaruhi orang lain KW Epiang Sian menjadi gusar sekali, dengan suara bengis yang membentak Orang ini tidak menghormati orang tua dan berani terhadap pimpinan Menurut tata tertib harus dihukum mati Ang Lian Hoa terbelalak dan menjawab, ya, setiap pelanggaran memang harus dihukum BWS Subong berlari maju lantas menyembah, ucapnya, sekalipun Tecu akan dihukum mati juga Tecu tetap ingin bicara Kematian Tecu bukan soal, tapi bila kekuasaan pang kita jatuh di tangan orang ini, akibatnya pasti sukar dibayangkan Air muka Ang Lian Hoa tampak serba susah dan dia tidak bicara KW Epiang Sian mengeluarkan pula jimatnya, yaitu mutiara hitam berantai emas itu Lantas digoyangkannya mutiara hitam itu dengan perlahan dan berkata Dosa orang ini harus dihukum mati, kenapa tidak letas kau beri perintah? Wajah setiap anggota Kepang sama pucat, dengan berdebar mereka menantikan Seng Pangcu membuka mulut BWS Subong terus menyembah, kepalanya membentur dua tanah sehingga berdarah Berulang dua ia berseru, kematian Tecu tak perlu disayangkan, tapi Pangcu hendaklah berpikir dan menimbangnya sebaik duanya Dengan suara bengis KW Epiang Sian berkata pula, orang ini bukan saja berani terhadap orang tua, bahkan ikut campur kekuasaan Pangcu, dia sudah melanggar undang dua Pangkita nomor satu dan nomor tujuh, dosanya harus dihukum mati, betul tidak? Ya, tiba dua Kim Nyansu bersuara Kiranya sorot matanya juga tertarik oleh mutiara hitam yang bergoyang dua itu, apapun yang dikatakan KW Epiang Sian selalu dijawabnya ya Terdengar Ang Lian Hoa juga menjawab, ya, harus dihukum mati BWS Subong menjerit saking cemas dan gemasnya, seketika ia jatuh pingsan Para anggota Kepang juga sama terkesiap dan ketakutan, mereka terkesima dan tidak berani bersuara Siapapun tidak menyangka Seng Pangcu sampai hati menghukum mati BWS Subong Hendaklah diketahui bahwa asal-usul anggota Kepang terdiri dari berbagai macam unsur yang campur aduk Oleh karena itulah Pangcu memegang kekuasaan tertinggi agar dapat mengendalikan berjuta-juta anggotanya yang tersebar di seluruh dunia Andai kata ada kesalahan perintah Seng Pangcu tetap setiap anggota harus tunduk dan menurut Sama sekali tidak boleh membantah dan melawan, kalau berani membangkang, maka hukuman berat yang akan diterimanya Sebab itulah meski keanggotaan Kepang sangat ruwet, namun sedikit sekali yang berani melanggar peraturan Lantaran itulah BWS Subong jatuh pingsan demi mendengar perintah hukuman mati Ang Lian Hoa tadi Sedangkan KWE Piansian tersenyum puas, segera ia berseru Pangcu sudah memberi perintah, petugas pelaksana hukum kenapa tidak lekas maju Serentak terdengar beberapa orang mengiakan Empat orang telah berbangkit dan tampil ke depan dengan kepala tertunduk Kebanyakan anggota Kepang sama mengucurkan air matu dan tidak tega menyaksikan BWS Subong dihukum mati Mutiara yang dipegang KWE Piansian masih terus berputar-putar menimbulkan perasaan yang aneh dan tidak enak Dengan tersenyum manis KWE Piansian berkata, Ang Lian Hoa, sekarang bolehlah kau Belum habis ucapannya, mendadak terdengar suara krip, angin tajam terus menyambar ke depan dari jari Ang Lian Hoa, mutiara hitam itu seketika pecah KWE Piansian menyurut mundur beberapa langkah, serunya tertahan, kau Ang Lian Hoa terbahak-bahak memutus ucapan orang, serunya, hahaha Jika kau kira semudah itu dapat kau pengarungi diriku dengan ilmu gaib liap simsut, ilmu pengisap hati, sebangsa ilmu hipnotis, maka salah besarlah kau Pucat wajah KWE Piansian, teriaknya dengan gemas, bagus Ang Lian Hoa, bagus benar caramu berpura dua Kalau caraku berpura dua tidak bagus, mana bisa ku pancing semua tipu musliatmu, ujar Ang Lian Hoa dengan tertawa Dan kalau tidak dapat ku bongkar kedokmu di depan beribu anggota pang kita, lalu ku tumpas dirimu, kan bisa jadi orang lain akan mengira bahwa aku sedang berebut kedudukan dengan kau Melihat perubahan itu, anak murid Kepang terkejut dan bergirang pula Sementara itu BWS Subong juga telah siuman, ia pun kegirangan sehingga mengucurkan air mata, ia menengadah dan berseru, Tian Maha Adil Apa yang dahulu tidak berhasil dilaksanakan lo Pangcu, kini dapatlah dibereskan oleh Pangcu Muda Tipu muslihat KW Epiansian akhirnya terbongkar, arwah lo Pangcu di alam baka bolahlah merasa tenteram Muka KW Epiansian kelihatan pucat hijau, mendadak dia pun, tertawa latah dan berteriak, ha 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 Tipu muslihat apa maksud kalian? Liap simsut apa katamu? Sungguh aku tidak paham HMM, urusan sudah berlanjut begini tetapi kau belum lagi mau mengakui kesalahanmu bentak Anglian Hoa dengan bengis Aku harus mengaku salah apa jengek KW Epiansian Tadi kau sendiri yang hendak menghukum BWS Subong, dan kini kau sendiri pula yang mengikari segala tindakanmu itu Semua itu ada sangkut paut apa denganku? Dalam keadaan begini dia masih tetap tenang dan bicara menurut keadaan, nyata dia ingin mengelakkan tanggung jawab apa yang terjat tadi Meski Anglian Hoa, BWS Subong dan lain-lainnya tahu jelas orang terlalu licik dan ingin memeladiri, tapi seketika mereka memang tak dapat membantah ucapannya itu KW Epiansian menyapu pandang para hadirin, lalu berteriak pula, saudara dua sekalian, dia menuduh aku menggunakan ilmu gaib liap simsut segala Coba kalian tanya dia, mana buktinya? Jika dia tidak dapat memberi bukti nyata, maka berarti dia memfitnah orang Ketahuilah, fitnah lebih jahat daripada membunuh Seketika para anggota Kepang hanya saling pandang saja dan tiada yang membuka suara Melihat Anglian Hoa juga diam saja dan tidak dapat membuktikan dia menggunakan ilmu gaib Segera dia mendengus, Anglian Hoa, bila mana ada yang bisa membuktikan aku menggunakan liap simsut segala Segera aku tunduk dan mengaku dosa Sebaliknya jika tidak dapat kau buktikan, maka berarti kau sengaja memfitnah orang tua Selaku Hou Hoa Tiang Lo dari pang kita, tentu saja aku tak dapat tinggal diam Sehingga terpaksa aku harus bertindak untuk membersihkan rumah tangga pang kita dari unsur dua jahat Orang ini memang licik dan licin, juga amat jahat jauh di luar dugaan Anglian Hoa Meskinya tadua kedoknya sudah terbongkar, tapi dengan segala jalan ia tetap berusaha membelah diri Bahkan memutar balik tuduhannya Tanpa terasa Anglian Hoa menjadi gelisah, pikirnya, selama puluhan tahun lo pangcu berusaha membongkar tipu musliatnya Namun tidak berhasil, jelas takkan mudah bagiku untuk membuka kedoknya dalam waktu sesingkat ini Tampaknya urusan memang sukar diselesaikan Pada saat itulah sekonyong dua seorang berteriak Hi, tempat apakah ini? Mengapa aku berada, berada di sini? Anglian Hoa berpaling, yang berteriak itu kiranya Kim Nyancu adanya Ia menjadi girang dan cepat ia berseru Kwe Piansian, apakah kau kira di dunia ini benar dua tiada seorang pun yang dapat membuktikan liap simsut yang kau gunakan? Setelah mutiara hitam tadi dihancurkan Anglian Hoa Rupanya Kim Nyancu segera merasa otaknya tergetar seolah dua dipalu orang dengan keras, kontan dia terhuyung dua dan hampir roboh Akan tetapi kempelangan yang amat keras itu justru telah menghancurkan daya gaib yang mempengaruhi pikirannya Kiranya mutiara hitam itu adalah lambang penguasa jiwanya, begitu mutiara hitam itu hancur, segera jiwanya bebas dari pengaruh apapun Walaupun begitu, dia masih harus pingsan sejenak untuk kemudian baru dapat berteriak Dilihatnya Anglian Hoa melompat ke hadapannya dan berseru Nona Kim, apakah kau benar dua tidak tahu kira bagaimana kau datang ke sini? Kim Nyancu tidak lantas menjawab Ia memandang seputarnya ketika melihat Kwe Piansian seketika dia pun berteriak Dia, ya dia inilah si iblis jahat, dengan ilmu siluman dia memikat diriku Dia menyuruh aku menjadi kekasihnya, menjadi muridnya, menjadi istri dan menjadi anaknya Sampai di sini barulah meledak keraungan murka anak murid Kepang Orang Sik Kwe teriak Bwe Subong dengan gusar, sekarang apa lagi yang dapat kau sangka? Biji Mat Sik Kwe Piansian berputar, otaknya bekerja cepat Dilihatnya anak murid Kepang telah mendesak maju dan sukar di bendung Setiap orang memperlihatkan rasa murka dan benci padanya Mendadak Kwe Piansian membentak Berhenti apa yang hendak kalian lakukan? Menghukum pengkhianat Membersihkan rumah tangga perguruan teriak Bwe Subong Hektometer, kau tidak sesuai untuk melakukan hal itu Jenge Kwe Piansian Tiba-tiba saja dia mengeluarkan sesuatu benda dan diangkat tinggi ke atas sambil membentak Coba kau lihat, apakah ini? Yang dipegangnya itu adalah sepotong kain kuning yang sudah tua dan lusuh Pada kain itu tertulis delapan huruf besar yang berbunyi Dimana Hau Hat tiba Sama seperti aku datang sendiri Benda yang diperlihatkan Kwe Piansian ini adalah panji tanda pengenal yang berkuasa penuh atas nama Seng Pangcu Air muka Bwe Subong seketika berubah pucat Ucapnya dengan suara gemetar Dari, dari mana kau peroleh panji ini? Kwe Piansian tidak menghiraukan dia Ia memelototi Ang Lian Hoa dan membentak Ini tulisan tangan siapa tentunya kau tahu bukan? Ang Lian Hoa menunduk Jawabnya, aku tahu Inilah panji gulung para tetua Pang kita sejak 300 tahun yang lampau Jika tahu, kenapa tidak lekas berlutut dan menyembah bentak Kwe Piansian Ang Lian Hoa menghelana pasedih, perlahan-lahan ia berlutut Kalau Seng Pangcu sudah berlutut, anak murid Kek Pang yang lain siapa pula yang berani berdiri Dalam sekejap saja beribu murid Kek Pang sama bertekuk lutut Dalam sekejap saja beribu murid Kek Pang sama bertekuk lutut Kwe Piansian menengadah sambil tertawa latah Katanya, sekalipun umpamanya aku bersalah Kecuali para tetua angkatan lalu yang sudah mati itu dapat hidup kembali Siapa pula yang berhak menghukum akan kesalahanku? Tapi mendadak suara tertawanya berhenti, air mukanya juga berubah hebat Tiba-tiba terdengar seseorang berteriak, aku bukan murid Kek Pang Aku pun tidak peduli panji gulung yang kau pegang apa segala Rupanya dengan belatinya Kim Nyancu sudah menyergap Kwe Piansian dari belakang Setelah belatinya bersarang di tubuh sasarannya barulah dia berteriak Lantaran sedang latah dan lupa daratan, Kwe Piansian menjadi lengah Ketika ia merasa apa yang terjadi, namun sudah terlambat Belatin Nyancu sudah ambles di tulang punggungnya Para anggota Ketang sama terkejut dan juga bergirang Terlihat Kwe Piansian hendak roboh, serunya sambil tersenyum pedih Bagus, tak tersangka orang si Kwe justru kena disergap oleh seorang anak perempuan Mendadak tangannya membalik lantas menghantam secepat ilat Pukulan ini dilakukan dengan segenap sisa kekuatannya Kim Nyancu tidak mampu menghindar, tubuhnya mencelat lantas jatuh beberapa tombak jauhnya Menjerit saja tidak sempat, tahu-tahu dia sudah pingsan Namun belatinya tetap menancap di tubuh Kwe Piansian Dengan tubuh sempoyongan Kwe Piansian menyurut mundur ke belakang dengan tangan masih memegangi panci gulung tadi Lalu serunya sambil menyeringai, panci kebesaran ini masih ku pegang Siapa di antara kalian yang berani mendekati aku? Walaupun tahu dirinya dapat membekuk pengkhianat itu dengan mudah Namun terpaksa Anglian Hoa tidak dapat turun tangan Terpaksa dengan matel, terbelalak ia saksikan orang mundur ke tengah-tengah kerumunan orang banyak Syukurlah sebelum Kwe Piansian menghilang Sekonyong-konyong ada bayangan orang berkelebat lantas berturut-turut muncul Dua orang menghadang jalan pergi Kwe Piansian Orang yang di depan adalah seorang cukoh, pendeta perempuan agama Tung Berambut hitam dan berjubah kuning Meskipun usianya sudah setengah bayah tapi masih kelihatan cantik Pedang melintang di belakang punggungnya dengan untayan benang sutera kuning menghiasi gagang pedangnya Dia inilah ketua Hoa Sanpei, Huyong Siam Chuji Siok Chin, si Dewi cantik Seorang lagi di belakangnya adalah gadis jelita berperawakan jangkung Namanya Cheong Ching, murid tertua Hoa Sanpei angkatan terakhir Melihat munculnya kedua orang ini, legalah hati Anglian Hoa Terdengar Ji Siok Chin mendengus, hektomekar Karena dosamu sudah kelewat takaran sehingga sukar bagimu untuk lolos dari jaringan malaikat Kwe Piansian, akhirnya ku temukan juga kau di sini Kwe Piansian meraung keras-keras, segera dia membalik tubuh dan bermaksud hendak menerjang pergi Tapi Ji Siok Chin tidak memberi kesempatan lari baginya Kesepuluh jarinya bekerja cepat, sekaligus ia totok beberapa hiat sepenting di tubuh Kwe Piansian Betapapun Kwe Piansian memang sudah terluka parah sehingga sama sekali ia tidak sanggup melawan Apakah Sianjo juga ada permusuhan dengan orang ini? Tanya Anglian Hoa dengan hati terkejut bercampur girang Seusai pertemuan hangti, seterusnya aku lantas membuntut di dia Ji Siok Chin menutur Permusuhan di antara Hoa Sanpei kami dengan orang ini boleh dikatakan tidak mungkin hidup bersama Lalu ia memberi tanda, Cheong Ching lantas mengangsurkan Panji gulung yang dirampasnya dari Kwe Piansian kepada Anglian Hoa Menyusul Ji Siok Chin berkata pula, Panji sudah kami persembahkan kembali Bagaimana kalau Pangcu menyerahkan orang ini kepada Hoa Sanpei kami Dengan hormatang Lian Hoa menerima penyerahan Panji itu Setelah berpikir sejenak lalu berkata, jika Sianjo tidak kebetulan menyusul tiba Akhirnya orang ini akan kabur juga Ji Siok Chin tersenyum kemudian menyambung Apalagi pada belasan tahun yang silam mendiang Pangcu kalian yang dahulu sudah mengusirnya keluar dari Pangkalian Jika dia sekarang ku bawa pergi tentunya tidak merugikan nama Pangkalian Betul, jawab Anglian Hoa Terima kasih, Pangcu, ucap Ji Siok Chin sambil memberi hormat Dari jauh dia pandang sekejap kepada Kim Nyancu Mendadak dia berkata pula dengan tertawa Apabila tidak ada orang ini, ku kira tidaklah mudah untuk menangkap Kwe Pian Sian Mohon Pangcu sampaikan kepada Nona ini Kelak bila dia ada sesuatu urusan Pasti Hoa Sanpei akan memberi balas jasa kepadanya Sungguh beruntung Nona Kim itu bisa mendapat perhatian khusus dari Sianjo Ujar Anglian Hoa dengan mengulung senyum Dia menyaksikan Ji Siok Chin membawa pergi Kwe Pian Sian dan baru kini perasaannya rada lega Selagi dia hendak mendekati Kim Nyancu untuk memeriksa keadaan lukanya Mendadak sesosok bayangan orang melayang tiba dengan cepat Jinkang orang ini tidak terlalu tinggi akan tetapi gayanya indah Bajunya yang merah tipis berkibar-kibar tertiup angin laksana gumpalan awan yang luncur tiba